Halo semua, perkenalkan nama saya Ruth Awi, mahasiswa BINUS University, mewakili unit kegiatan mahasiswa paduan suara mahasiswa Bira Nusantara atau Paramagira. Nama saya Karista Edith Julita, terbiasa dipanggil Karista, saya mahasiswa BINUS University, mewakili unit kegiatan mahasiswa paduan suara mahasiswa Bira Nusantara. Dalam video ini, kita akan sama-sama belajar mengenai tempo dalam musik serta perubahannya. Dalam musik, yang dimaksud dengan tempo adalah ukuran cepat lambatnya alunan musik. Ukuran tempo ini dinyatakan dalam satuan beat per minute yang menunjukkan banyaknya ketukan musik dalam 1 menit. Semakin besar angka tempo ini, maka semakin cepat musik mengaluni. Begitu juga sebaliknya, jika angka tempo ini semakin kecil, maka alunan musik menjadi semakin lambat. Agar musik dapat dimainkan dengan tempo yang tepat, digunakan alat bantu yang bernama metronom. Nah, untuk menunjukkan tempo dari sebuah lagu atau sebuah bagian di dalam lagu, terdapat beberapa istilah-istilah yang umum digunakan. Pertama-tama, mari kita lihat istilah-istilah tempo apa saja yang menunjukkan tempo lambat. Istilah-istilah tempo yang menunjukkan tempo lambat, antara lain Largissimo, Grave, Largo, dan juga ada Gio. Largissimo artinya sangat-sangat lambat, menyerupai dengungan, dan ukuran temponya adalah di bawah 20 bit per minute. Berikut adalah bunyi metronom untuk tempo Largissimo. Grave, artinya lambat dan hikmat, memiliki ukuran tempo yaitu 20-40 bit per minute. Berikut adalah bunyi metronom untuk tempo Grave. Largo merupakan istilah yang umum digunakan untuk menunjukkan tempo lambat, dan memiliki ukuran tempo 40-60 bit per minute. Berikut adalah bunyi metronom untuk tempo Largo. Ada Gio juga merupakan istilah lain yang juga umum digunakan untuk menggambarkan tempo lambat. Arti istilah ini adalah musik mengalun dengan santai atau relax, dan ukuran temponya adalah 66-76 bit per minute. Berikut adalah bunyi metronom untuk tempo Ada Gio. Selanjutnya, kita beralih ke tempo sedang. Istilah-istilah tempo yang menunjukkan tempo sedang antara lain Andante dan juga Moderato. Andante artinya, tempo seperti kesepatan berjalan dan memiliki ukuran tempo yaitu 76-108 bit per minute. Berikut adalah bunyi metronom untuk tempo Andante. Moderato merupakan istilah yang menggambarkan tempo sedang yang lebih cepat dari tempo Andante, dan memiliki ukuran tempo yaitu 108-120 bit per minute. Berikut adalah bunyi metronom untuk tempo Moderato. Istilah-istilah tempo apa saja yang menggambarkan tempo cepat. Istilah-istilah tempo yang menggambarkan tempo cepat, antara lain Allegro, Vivace, Presto, dan juga Prestissimo. Allegro disebut juga Heartbeat Tempo karena menyerupai kecepatan detak jantung pada umumnya, dan memiliki ukuran tempo yaitu 120-168 bit per minute. Berikut adalah bunyi metronom untuk tempo Allegro. Vivace artinya cepat dan bersemangat dan memiliki ukuran tempo yaitu 168-176 bit per minute. Berikut adalah bunyi metronom untuk tempo Vivace. Presto artinya sangat cepat dan memiliki ukuran tempo yaitu 168-200 bit per minute. Berikut adalah bunyi metronom untuk tempo Presto. Terakhir ada prestisimo yaitu tempo yang sangat-sangat cepat dan memiliki ukuran lebih dari 200 bit per minute. Berikut adalah bunyi metronom untuk tempo Presti Simo. Dalam beberapa karya musik, kita seringkali menemukan perubahan tempo. Perubahan tempo bertujuan untuk mempertegas bagian tertentu dalam musik dan juga untuk menambah kesan di dalam musik. Istilah-istilah perubahan tempo dalam musik yang biasa kita kenal antara lain Yang pertama, tralentando atau ritardando, biasanya disingkat tral atau rit, artinya tempo melambat secara berangsur-angsur. Yang kedua, ritenuto atau biasa disingkat riten, artinya tempo melambat secara tiba-tiba. Yang ketiga, accelerando atau biasa disingkat aksel, artinya tempo bertambah cepat secara berangsur-angsur. Kita juga mengenal istilah rubato, artinya temponya berubah-ubah atau tidak terpaku pada satu angka yang pasti, biasanya berdasarkan arahan dari pemimpin ataupun dirigen. Kita juga mengenal istilah atlibitum atau apiacere. Ini mirip seperti rubato, akan tetapi atlibitum itu berdasarkan insting dari penampil. Biasanya penampilnya seorang solois dan dia membawakan lagu dengan tempo yang berubah-ubah. Yang keenam, kita mengenal istilah atempo atau tempo primo, artinya tempo yang sudah sempat berubah kembali lagi ke tempo awal lagu. Selain istilah-istilah di atas, kita juga biasa mengenal istilah-istilah lain yang biasa mengikuti istilah perubahan tempo. Yang pertama, poco atau poco-apoco, artinya perlahan-lahan. Kedua, asai, artinya sangat. Ketiga, moto, artinya agak. Keempat, piu, artinya lebih. Kelima, meno, artinya tidak terlalu. Dan yang keenam, kon, artinya dengan. Selanjutnya, ada beberapa latihan soal untuk membantu kita mengingat apa saja yang sudah kita pelajari. Tempo yang sesuai untuk menyanyikan lagu Syukur karya H. Mutahar adalah Tempo yang sesuai untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila adalah Berikut adalah cuplikan dari lagu Let My Love Be Heard karya komposer asal Amerika Serikat, Jake Rundstedt. Berdasarkan nilai tempo yang tertera pada cuplikan partitur di slide sebelumnya, tempo dari bagian tersebut adalah Apa arti simbol perubahan tempo yang dilingkari pada slide sebelumnya? A. Bertambah cepat B. Melambat C. Kembali ke tempo awal D. Melambat secara tiba-tiba Perhatikan angka tempo pada birama 35 dan tanda perubahan tempo pada birama 37 Berdasarkan tempo dan tanda perubahan tempo di atas Perkiraan tempo pada birama berikutnya atau birama 38 adalah A. 65 B. 49 C. 53 D. 59 Demikian penjelasan kami tentang tempo dan berbahaya tempo dalam musik Semoga presentasi kami dapat membantu menambah pengetahuan teman-teman Akhir kata, saya Karista Edith Jelisa Dan saya Ruth Awi Mohon samit undur diri dan semoga kita bisa bertemu di layar kesempatan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya